Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Di video yang ini gue udah sempat bilang, kalo gue bakal bahas era terbaru Ultraman Yang dimana New Generation termasuk era Artinya sekarang ada pembagian era baru Sebelumnya kita kan udah tau tuh kalo Ultraman dibagi menjadi 3 era berbeda Ada era Showa, era Heisei, dan sekarang era Reiwa Era ini berdasarkan kekaisaran Jepang Kayak sekarang di Jepang kan lagi era Reiwa Yang dimulai tahun 2019 kemarin Nah Ultraman Ultraman yang diproduksi Atau yang diperkenalkan pertama kali di rentang waktu ini Disebutlah sebagai Ultraman era Reiwa Era Showa, era Heisei juga kayak gitu pembagiannya Tapi mulai tahun 2022 Suburaya membuat kategorinya sendiri Generasi Pertama atau Shodai Era Dimulai dari Ultraman Pertama Jadi Ultraman Ultraman yang muncul dalam rentang waktu ini disebut sebagai Shodai Era Kemudian ada 2nd Generation Dimulai dari Ultraman Zort Sampai Ultraman Mebius Ultraman Ultraman yang muncul dalam rentang waktu ini disebut sebagai 2nd generation Dan yang ketiga adalah New Generation Era Dimulai dari Ultraman Zero Sampai sekarang ini Ultraman Blazer Dan terus berlanjut sampai entah kapan Ultraman-ultraman yang muncul dalam rentang waktu ini Akan disebut sebagai New Generation Jadi sekarang kalau kita sebut New Generation adalah era Yaudah nggak bisa dibilang salah lagi Karena emang udah menjadi era Tapi tentunya kita nggak bisa campurkan Antara era kekaisaran Jepang Dengan pengelompokan terbaru yang dibuat sama Suburaya Nggak bisa tuh kita bilang era Showa, era Heisei, era New Generation Nggak bisa kayak gitu Tapi kalau kita bilang Shoda Era, Second Generation Era, dan New Generation Era Nah itu baru bener Terus dengan adanya era baru ini Apakah salah menyebutkan Showa, Heisei, dan Rewa? Ya tentu aja nggak salah Tergantung kalian juga sih mau pake yang mana Tapi untuk gue sendiri mulai sekarang Akan menggunakan pembagian dari Suburaya Karena lebih enak aja Kita nggak perlu lagi tuh nyebut Heisei pertama lah Heisei kedua lah Heisei palsi satu, Heisei palsi dua Nggak perlu kayak gitu Mungkin alasan Suburaya membuat era kayak gini Karena orang-orang pada bingung New Generation itu sebenarnya apaan sih? Kok sering banget kita bilang New Generation Tapi dimulai dari mana ke mana? Terus old ramen-old ramen yang nggak ada embel-embel New Generation-nya Apakah ini juga termasuk New Generation? Jadi ya mungkin daripada ribet Mending dibuat aja era baru Jadi ini mirip-mirip dengan Toho Mereka juga membuat pembagian era sendiri Era kaisarnya ada tiga Showa, Heisei, dan Rewa Tapi Godzilla kan nggak cuma tiga aja Ada lagi tuh Godzilla era Millennium Padahal itu Heisei juga sebenarnya Nah old ramen pun membuat kayak gitu juga Zero sampai Arby itu kan masih Heisei Tapi mereka maksudnya New Generation Dan masih diekspansi lagi sampai ke Rewa Nah itu dia pembagian era terbaru old ramen Pengelompokan generasi kayak gini bisa dibilang era juga kok Kalian silahkan aja cek arti era itu apaan Nanti bakal paham sendiri Untuk sekarang ada tiga era Generasi pertama disebut sebagai Shodai era Terus ada lagi second generation atau generasi kedua Dan generasi ketiga disebut sebagai new generation era Ingat ya ini pembagian yang dibuat sama Tsuburaya resmi Tapi kalau kalian pake era kekaisaran Jepang juga silahkan aja Tapi kalau gue bakal pake yang dibuat sama Tsuburaya Karena lebih jelas dan terstruktur Kalau pake kekaisaran Jepang kan sering ribut tuh Old ramen Heisei pertama siapa nih? Apakah Zerb? Apakah Tiga? Apakah yang dari luar Jepang itu? Tapi kalau kayak gini kan gak perlu ribut lagi Udah jelas tuh rentang waktunya Yaudah segini aja video kali ini Semoga informasi ini berguna untuk kalian Dan kalau misalnya kalian menyebutkan new generation era Terus disalahin sama orang Wah new generation itu bukan era Kasih aja video ini Dulu kita akan salah kalau menyebutkan new generation era Tapi sekarang udah gak salah lagi Tapi inget ya jangan dicampur-campur Yang pake kekaisaran ya pake lah kekaisaran Yang mau pake dari Tsuburaya juga silahkan aja Yaudah segini aja video kali ini Terima kasih udah menonton And see you next time Sub indo by broth3rmax